Bali United kalah di pertandingan kedua AFC Cup 2022, peluang untuk lolos dari fase grup sangat tipis. Tetapi pelatih Bali United, Stefano Cugura, mengatakan tidak ada hal yang mustahil bagi timnya untuk menang dan lolos dari fase grup AFC Cup. Jadi, apapun bisa terjadi dan kami harus tetap semangat sehingga mampu bermain baik di laga terakhir, ujar Stefano Cugura dilansir Superball.id dari laman Bali United. Bagi pelatih asal Brazil tersebut, peluang untuk lolos masih ada, tetapi yang paling penting adalah menang di laga terakhir. Jadi tentu saja kami tidak menginginkan untuk mendapat kekalahan. Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan memang peluang untuk lolos cukup berat, terlebih setelah kalah 2-5 dari visa HFC. Tentu saja itu sangat sulit. Ketika kalah dengan banyak gol tentu saja itu sangat berat. Namun, dalam sepak bola semuanya bisa terjadi. Setelah menelan kekalahan, para pemain Bali United tentunya berada dalam tekanan. Oleh sebab itu di pertandingan terakhir, Bali United harus bekerja keras untuk bisa memetik kemenangan. Lihat apa yang akan terjadi di pertandingan ke depan. Kami akan bekerja keras dan bermain baik untuk lolos, serta menghibur supporter, ujar pelatih yang akrab di sapa Teco. Teco menambahkan kekalahan dari visa KFC terjadi karena timnya kelelahan. Menurutnya, bermain dalam rentang waktu seminggu 3 kali cukup melelahkan. Masalahnya sekarang adalah waktu kompetisi yang mepet, dalam seminggu kami bermain 3 pertandingan. Karena itulah Teco ingin melihat para pemainnya terlebih dahulu sebelum pertandingan. Menurutnya pada pertandingan terakhir, akan memilih pemain yang tengah fit, dan juga memiliki kualitas. Bagi pemain yang memiliki kualitas tetapi tidak bugar, tidak akan diturunkan. Saya tentu harus melihat pemain yang lebih fit untuk bermain lagi. Jika mereka memiliki kualitas tetapi tidak bugar, maka mereka tidak bisa bermain baik. Meski sulit untuk lolos dari babak fase grup, Bali United tetap bekerja keras di laga terakhirnya. Terima kasih telah menonton!